Perempuan tuh menurut saya harus melek investasi, harus melek keuangan. Kita lihat nanti di semester 2 ada efek pemilu juga gitu ya, berjalan lancar. Waktu itu krisis karena pandemi dan lain-lain itu pasar modal ataupun saham dan obligasi juga mengalami penurunan. Halo sahabat mirasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Ngomongin yang namanya superwoman di bidang keuangan pasti kita gak lepas dari nama yang satu ini. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita hari ini, Ibu Ria Warganda selaku Direktur dari Insight Investments Management. Halo Ibu Ria, Halo Glenda, apa kabar Buria? Baik Glenda, terima kasih lo udah main ke kantor Insight. Terima kasih banyak, kita juga akhirnya bisa main ke kantor Insight nih, pertama kali kita main ke sini Buria. Oh oke, kita tadi kan ngomongin superwoman di bidang keuangan pasti gitu, apalagi kalau yang pasar modal tuh kenal sama yang namanya Buria Warganda. Mungkin boleh diceritain dulu, Bo, kilas balik nih, dulu tuh pendidikan Buria seperti apa sih? Oke, dulu saya S1 tuh kuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusannya Sosial Ekonomi Pertanian. Jadi waktu itu saya, waktu pilih jurusan tuh sebenernya simple banget Glenda, saya tuh pengen kuliah yang gak terlalu jauh dari Jakarta, biar bisa ngerasain ngekos. Jadi saya pilih lah di IPB, kebetulan ayah saya juga dari IPB gitu. Oke, jadi memang tinggal aslinya di Jakarta? Aslinya di Jakarta. Terus pengen ngekos gitu, pas kuliah. Pengen ngerasain, jadi anak koas. Jadi saya kesana dan saya belajar di Sosial Ekonomi Pertanian, kalau sekarang lagi mulai ngelanjutin lagi sih untuk ambil S2 MM di Universitas Gajah Mada. Oke, jadi Sosio Ekonomi ya, Bu ya? Iya, Sosial Ekonomi. Jadi tidak begitu langsung directly ke ekonomi, tapi akhirnya berkecimpung nih di dunia ekonomi. Awalnya kepertarikan Buria terhadap dunia keuangan gitu, khususnya pasar modal. Itu dari mana, Bu? Oke, jadi awalnya tuh waktu kita lulus, lulus kuliah kan gak tau ya sebenernya mau kerja apa gitu ya. Jadi banyak ngelamar ke beberapa tempat, eh terakhir akhirnya malah diterima di asuransi gelenda. Jadi awalnya kecebut di dunia keuangan tuh pertama kali saya masuk di asuransi. Sekitar tahun 1999, waktu itu di Prudential Bank Bali waktu itu, Prudential Asuransi Jiwa Prudential. Nah, di situ saya di Divisi Bank Assurance, saya sebagai advisor atau financial consultant yang tugasnya untuk menawarkan atau memberikan solusi produk asuransi untuk nasabah-nasabah perbankan. Nah, itu awalnya dari situ, setelah itu sempat pindah ke, mulai kenal namanya manager investasi. Aku masuk ke salah satu perusahaan BUMN, manager investasi waktu itu di dana reksa investment management. Dan khusus di bagian retail, jadi yang bagian memasarkan reksa dana ke bank-bank. Jadi dulu tuh, kalau mau beli reksa dana ya gelenda, itu dulu tuh masih agak susah. Awal-awal tuh baru yang beli reksa dana tuh cuma dana pensiun atau asuransi. Jadi perorangan nih kayak sekarang yang muda-muda itu masih jarang tuh tau tentang reksa dana. Jadi awal di tahun 2000-an tuh baru mulai kerjasama dengan perbankan untuk menjualkan reksa dana. Dan saya di situ bantu untuk menjual reksa dana lewat bank-bank gitu ya. Kemudian di situ di manager investasi, rasanya nggak lengkap kalau belum nyobain jasa keuangan lainnya. Terus aku pindah ke bank nih ceritanya. Jadi sempat di ABN Amro Bank, salah satu bank asing yang berasal dari Belanda. Kemudian juga sempat ke private banking CIMG Niaga, terus ke Citibank gitu ya. Akhirnya setelah beberapa tahun di sana, balik lagi ke manager investasi lagi. Kayaknya memang passion saya tuh banyaknya di manager investasi. Saya balik lagi ke manager investasi di BUMN juga waktu itu di Mandiri Investasi. Selama kurang lebih 6 tahun, terus saya akhirnya join Insight sebagai direktur marketing. Dan sudah hampir berjalan 3 tahun. Luar biasa. Berjalanan karir Buria sudah berarti hampir berapa tahun nih Buria? Kurang lebih 23-24 tahun. Glenda. 23 tahun, dia pun awalnya nggak langsung serta-merta di bidang keuangan seperti itu ya. Jadi bisa dibilang prosesnya tuh ada ya Bu, dari awal berkarir hingga akhirnya kecebur nih. Di dunia keuangan khususnya reksa dana, betul seperti itu ya? Iya betul-betul sekali. Ada timbul kecintaan atau memang akhirnya menemukan passion di situ Bu? Iya. Jadi begitu kecemplung gitu ya istilahnya ke reksa dana tuh, saya ngerasain manfaatnya banyak sekali. Jadi banyak nambah pengetahuan, banyak nambah ilmu investasi juga gitu ya. Dan yang paling menarik adalah gimana nih kita bisa menularkan investasi ini ke banyak orang gitu. Karena investasi itu kan kebutuhan dasar semua orang ya sebetulnya ya, cuma banyak yang mungkin belum tahu gimana sih caranya investasi gitu. Nah di reksa dana ini menurut saya investasi yang sangat menarik ya, maksudnya kita memang investasi harus diversifikasi. Nah salah satunya di reksa dana ini bisa jadi pilihan karena mudah gitu ya, pertamanya sih murah sih Glenda. Karena investasi di reksa dana itu nggak perlu uang banyak, bisa hanya 100 ribu, 50 ribu, bahkan ada reksa dana tuh yang beli cuma 10 ribu. Jadi murah banget gitu loh kalau buat coba reksa dana awal-awal. Kemudian juga mudah gitu ya, karena dalam reksa dana kan dibantu kelola oleh manajer investasi yang profesional dan punya akses informasi terhadap informasi di pasar modal. Jadi itu sangat membantu untuk orang seperti kita yang misalnya masih bekerja sebagai karyawan atau punya bisnis gitu. Nah itu kan waktunya nggak bisa ngeliatin screen saham setiap hari gitu ya, jadi kebantu banget untuk di reksa dana. Nah kemudian juga dari sisi pajak juga menarik, karena kan investasi di reksa dana itu sudah bersih dari pajak gitu. Dan reksa dana juga instrumen investasi yang aman karena dia diawasi terdaftar di OJK, jadi bagus buat diversifikasi. Baik, nah sekarang kan Bu Ria menjadi direktur nih di Inside Investments Management. Awal cerita bergabungnya bagaimana Bu Ria? Oke, jadi ya market itu kan orang-orangnya nggak terlalu banyak gitu ya Glenda ya. Itu aja kita kayaknya saling kenal gitu ya. Kebetulan waktu itu saya di approach, ditawarin untuk bisa membantu inside, khususnya di mengelola di bagian pemasaran dan marketing communication. Terus saya join, saya kenal sama dengan orang-orangnya, kayaknya ada chemistry gitu ya. Jadi saya tertarik juga. Kemudian saya pelajari juga perusahaannya. Nah yang menarik ini, inside ini selain memang manajer investasi untuk melola reksa dana, tapi seluruh reksa dananya itu punya kepedulian sosial gitu. Jadi bukan hanya mengajak investor untuk investasi ke reksa dana, tapi dengan investasinya itu investor bisa sekaligus peduli dengan sesama. Nah itu menurut saya menarik sekali ya value-nya gitu. Jadi selain bisa memenuhi kebutuhan investasi kita, tapi juga bisa berbagi dengan sesama. Jadi visi-misinya mulia sekali menurut saya. Oke, jadi ada yang berbeda dan mulia begitu ya. Betul. Ini program bantuan sosialnya seperti apa sih, Bu Ria? Oke, bantuan sosialnya itu macam-macam. Dari mulai keagamaan, kemudian lingkungan hidup, kemudian pendidikan, energi terbarukan, dan lain-lain. Oh, menarik-menarik. Ngomongin soal insight nih, Bu Ria bergabung di tahun 2020, which kita tahu itu awal pandemi. Banyak banget, apalagi sektor keuangan yang suffer. Nah, selama 3 tahun berkecimpung nih di insight, ada nggak sih tantangan-tantangannya, Bu? Oke, tantangan-tantangan pasti ada ya. Kita ngerasain di market waktu itu krisis karena pandemi dan lain-lain itu pasar modal ataupun saham dan obligasi juga malah, ambil penurunan. Tetapi tantangan-tantangan itu kalau di market naik turunnya volatilitas market itu hal yang biasa gitu ya. Yang penting adalah kita ingatkan kepada investor untuk kalau investasi ya sesuai dengan profil resiko kita, itu satu. Kemudian yang kedua adalah melihat produknya, cari tahu research, produknya itu seperti apa gitu. Jadi, nggak kaget gitu ya, kita bisa lihat isinya, strategi dari produk yang kita beli itu seperti apa. Kalau dari sisi tantangan sih, tantangan kita berubah ya, cara kita bekerja. Kalau tadinya kan kita nggak ada yang tahu ya tentang online meeting gitu ya, semua tuh face to face, ketemu dengan nasabah. Nah, sekarang jadi kita dipaksa karena pandemi, kita bisa lebih berkreatif gitu ya, punya kreativitas untuk menemukan cara-cara lain, mungkin menyelesaikan target, menjalankan pekerjaan kita dengan lebih baik. Dan so far perjalanannya lancar nih, Buria ya? Lancar, lancar. Buria, pencapaian selama berkarir, ada yang paling membanggakan mungkin buat Buria? Oke, sebenarnya kalau dibilang membanggakan sih nggak ada yang spesifik ya, Belenda ya. Maksudnya begini, saya tuh ngerasa perjalanan karir itu suatu proses, jadi dimanapun kita bekerja, di posisi apapun kita, itu kita harus memberikan yang terbaik gitu. Terus juga kita harus fokus memberikan yang terbaik sambil kita juga belajar dari kolega kita gitu ya, belajar dari atasan kita, belajar dari investor, dari orang-orang yang kita temuin. Jadi, itu merupakan suatu proses, never ending proses ya gitu, bahwa pencapaian-pencapaian itu kita lakukan nggak dalam skala besar, tapi setiap hari saya harus lebih baik dibanding kemarin gitu ya. Dan karena saya tuh garis merahnya ya, Glenda ya, itu banyakan kan di sales, jadi selalu terbiasa dengan target gitu. Jadi, lebih ke gimana caranya supaya kita bisa mencapai goals atau target yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, itu seninya justru di situ gitu kan, terlepas dari kondisi seperti apa situasinya, kita harus bisa mendeliver yang terbaik. Jadi, step by step kesuksesan itu ya memang harus dilakukan secara konsisten, diusahakan gitu. Oke, kita mulai ngomongin soal Buria pribadi. Oke. Sebagai sosok wanita tangguh gitu ya, di bidang keuangan, udah kenal produk banyak gitu ya. Buria sendiri ini tipe investor atau mungkin trader yang seperti apa sih? Oke, untuk investasi ya, yang pertama saya senangnya diversifikasi pasti gitu ya, jadi berdiversifikasi ke beberapa kelas aset gitu ya. Misalnya, properti, kemudian juga ada mungkin logam mulia, ada obligasi, ada saham, ada reksa dana. Tapi karena memang sehari-hari sudah disibukkan oleh urusan pekerjaan dan juga keluarga, saya bukan tipe trader gitu, Glenda. Jadi, saya lebih senang pasif investment untuk jangka panjang gitu. Untuk tahun ini, instrumen investasi favorit Buria itu jatuh kepada? Kepada ya? Kepada ya? Peng, peng, peng. Peng, saya senang obligasi sih jujur gitu ya, karena kan kita lihat bahwa kondisi di Indonesia, saham juga masih sangat challenging dan obligasi jadi pilihannya menarik gitu ya. Dan kita lihat juga, biasanya orang milih obligasi itu lebih untuk jangka pendek misalnya atau menengah. Tapi Glenda tahu bahwa data menunjukkan, katakanlah 10 tahun terakhir gitu ya. Ya, instrumen yang paling perform itu justru adalah obligasi korporasi gitu. Jadi, bahkan di atas saham itu sendiri, karena selama 10 tahun terakhir saham kita tuh sangat berfluktuasi. Jadi, kalau orang bilang obligasi itu hanya untuk jangka pendek dan medium, ternyata nggak juga ya gitu. Ataupun kita dulu belajar bahwa, oh kalau mau jangka panjang harus saham gitu ya, nggak melulu seperti itu ternyata. Dan saya rasa tahun ini obligasi juga masih menarik gitu ya. Kita lihat nanti di semester 2, ada efek pemilu juga gitu ya, berjalan lancar. Biasanya men-trigger saham-saham kita juga lumayan jadi naik nih. Menarik ya, ternyata statistiknya seperti itu. Iya, betul. Oke, Bu Ria, sebagai sosok wanita nih sekali lagi, yang juga bekerja, yang juga memiliki keluarga. Seberapa penting sih wanita modern ya, zaman now itu untuk melek keuangan atau investasi? Oke, ini menarik sekali nih Glenda. Ada data dari Kese ya, menunjukkan bahwa investor di pasar modal, yang berinvestasi di pasar modal tuh perempuan baru sekitar 37% dibanding laki-laki yang sisanya ya, 60% lebih. Jadi, yang investasi di pasar modal perempuan tuh belum begitu banyak gitu. Nah, perempuan tuh menurut saya harus melek investasi, harus melek keuangan. Kenapa? Satu, berguna banget buat dirinya gitu ya, kalau misalnya bekerja, atau ibu rumah tangga pun, atau misalnya kita punya mirai usaha, punya bisnis, itu penting sekali kalau kita melek perencanaan keuangan dan investasi. Apalagi kalau kita misalnya nanti berkeluarga gitu ya, biasanya kan perempuan sebagai menteri keuangannya gitu ya, kalau misalnya punya pengetahuan gitu tentang perencanaan keuangan yang baik, kemudian juga punya pengetahuan tentang pilihan-pilihan investasi, jadinya nanti kondisi finansial keluarganya justru akan lebih sehat gitu. Nah, ibu Ria kan kita lihat produktif banget nih, di usia yang sekarang gitu. Dengan bekerja juga, berkeluarga juga, cara membalancenya gimana? Nah, balancenya gimana ya? Balancenya gimana nih? Jadi, mungkin setiap orang punya tips sendiri-sendiri ya, untuk membalancenya, kalau menurut saya, karena saya kebetulan sudah berkeluarga dan punya tiga orang anak nih, Glenda, jadi agak banyak ya yang dirusin ya gitu ya. Tips yang pertama sih adalah kesepakatan dengan spouse, sama pasangan, kira-kira seperti apa keluarga itu mau dibentuk gitu kan, apakah istrinya boleh bekerja dan lain-lain tuh, jadi harus sudah ada kesepakatan dulu dari awal, sudah harus dibicarakan dari awal. Karena, kebetulan sih kalau suami saya, sudah kenal saya dari dulu ya, dari bujang gitu, sudah tahu yang kerja. Kebetulan kakak kelas kan, di kuliah waktu itu. Jadi, sudah tahu bahwa saya tuh pastinya aktif, nggak bisa, dia bisa jadi rumah, karena waktu dari kuliah pun sudah sambil kerja jadi penyiar gitu ya, jadi sudah memang senang kerja. Nah, sudah ada kesepakatan tuh seperti itu, dan karena sudah ada kesepakatan, jadi bisa sama-sama bekerja. Dan, kita juga penting juga bahwa pembagian peran ya, maksudnya begini, perempuan bisa berkarir dan bisa berkeluarga berjalan bersamaan, karena memang ada peran yang dibagi-bagi bersama dengan suami. Jadi, misalnya untuk yang namanya mengurus anak atau membesarkan anak-anak, itu bukan tanggung jawab seorang ibu saja, tapi juga tanggung jawab seorang ayah. Nah, jadi kita berbagi peran, dan kalau ada berbagi peran itu terasa lebih ringan gitu kan. Kemudian kedua juga, kalau menceritakan di Glenda, mungkin prioritas ya, katakan kita bekerja, terus juga ngurus keluarga, harus balance, tentunya memang nggak semua kegiatan bersama keluarga itu mungkin bisa kita jalankan gitu ya. Tapi, pilihlah yang menjadi prioritas penting buat keluarga. Kalau saya di antara waktu yang mungkin terbatas gitu dengan keluarga, saya lebih mengambil prioritas yang quality time bersama keluarga, terus bersama anak-anak, di mana quality time-nya itu lebih bisa menanamkan karakter-karakter atau value-value penting di keluarga itu seperti apa. Jadi, pada saat anak-anak bersama saya tuh, kita sedikit-sedikit menginformasikan value yang penting itu seperti apa di keluarga itu harus menjaga keluarga itu seperti apa, pergaulan seperti apa. Jadi, membentuk karakter anak. Kalau hal-hal yang bersifat teknis, misalnya antar jemput anak, atau misalnya yang lain-lain kan bisa ada support sistem yang bisa kita delegasikan gitu ya. Tapi, kalau masalah karakter anak, value keluarga itu tetap harus nomor satu yang harus kita prioritaskan. Kemudian ketiga juga, supaya balance ya, kita juga harus happy gitu ya. Jadi, kalau kitanya happy, pekerjaan dan keluarga itu bisa jalan. Jadi, kitanya harus happy sama diri kita sendiri juga. Jadi, gak boleh stress, cari kegiatan yang mungkin sama keluarga, sama temen, atau olahraga gitu kan, yang bikin kita juga merasa happy dan bisa menjalankan peran, berbagai peran. Happy paling utama ya, Buria. Iya. Buria, mungkin bisa disampaikan nih harapan-harapannya mengenai investor pasar modal di Indonesia nih, wanita yang masih 37%. Oke, ya saya berharap lebih banyak lagi para wanita yang bisa investasi di pasar modal, gak perlu takut gitu ya, selama kita mempelajari dengan baik, sering cari informasi yang benat. Itu bagus sekali kesempatannya untuk investasi di pasar modal. Kemudian, saya juga mengajak banyak para perempuan untuk bisa bekerja juga di bidang keuangan, karena kita bisa bersama-sama melakukan sosialisasi, literasi, dan inklusi keuangan buat pasar modal Indonesia, Glenda. Gak asal menyeramkan itu ya. Iya, ya prinsipnya yang penting kita tahu apa yang kita beli gitu ya, kita mau meluangkan waktu untuk melakukan research, kemudian mencari investasi yang paling sesuai sama kita, dan juga yang time horizon-nya sesuai. Oke, menarik banget nih perbicaraan dengan Buria, tapi kita sampai di pertanyaan terakhir. Oke. Apa definisi sukses untuk Ibu Ria, Marganda? Oke, definisi sukses buat saya ya. Sukses buat saya adalah bukan hanya berhasil untuk diri saya sendiri, tapi bagaimana diri kita ini bisa bermanfaat untuk orang sekitar, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk orang sekitar. Jadi, itu definisi sukses buat saya. Luar biasa, terima kasih banyak untuk sharing informasinya, Buria. Sehat dan sukses selalu buat Buria. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya buat yang dengar juga ini sukses terus untuk Mirai Asset Sekuritas. Sahabat Merazat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Ria Warganda, Direktur dari Inside Investments Management. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan informasi, terutama buat para perempuan di luar sana, yuk bergabung ke dunia keuangan. Sampai jumpa lagi, sahabat merazat, di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Asset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.